Intro Pemirsa Kabupaten Sumba Timur kini mempunyai rumah perlindungan untuk para perempuan dan anak korban kekerasan. Rumah perlindungan di Kota Wai Ngapu yang diresmikan Kamis 4 Agustus 2022 oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Bintang Puspayoga akan digunakan sebagai rumah penampungan sementara bagi para korban. Rumah perlindungan tersebut dapat terbangun berkat kerjasama gotong royong dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Donor Agensi Treat and Partners, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur, Wahana Visi Indonesia dan beberapa pihak lain. Menteri PPA mengatakan, untuk memastikan perlindungan perempuan dan anak dan menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlu langkah-langkah komprehensif mulai dari pencegahan, penanganan hingga pemulihan korban. Rumah perlindungan adalah salah satu bentuk komitmen bersama untuk melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Rumah perlindungan dan perjuangan bersama agar Sumba Timur bisa segera bebas dari kekerasan. Perlindungan utama adalah, di dalam keluarga, harus ada kerjasama yang bagus kedua orang tua untuk melindungi anak. Begitu pula suami menjadi pelindung bagi istri dan anak. Menteri PPA memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Sumba Timur dan para donatur yang telah bekerja keras mengwujudkan pembangunan rumah perlindungan, menggantikan rumah perlindungan sementara yang sudah tidak layak lagi. Momentum hari anak ini tentu harus kita jadikan bersama, menjadi komitmen kita bersama dalam pemenuhan hak anak. Baik hak untuk hidup, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk perlindungan, demikian juga hak partisipasi. Momentum hari anak ini harus menjadi komitmen kita bahwa pemenuhan hak anak itu adalah kewajiban dan tanggung jawab kita bersama. Tadi sangat menarik apa yang disampaikan oleh Gracia bahwa rumah perlindungan ini kita harapkan lama-kelamaan bukan fungsinya untuk memberikan perlindungan karena sejatinya memang perlindungan itu harus kita mulai dalam unit terkecil masyarakat itu adalah dalam keluarga. Kemudian bagaimana rumah perlindungan ini nanti bisa menjadi rumah untuk kita mencetak generasi penerus Sumbat Timur yang berkualitas, berkarakter. Bupati Sumbat Timur, Kristofolf Praing juga berharap penghuni rumah perlindungan ini tidak bertambah. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah malah petaka kemanusiaan dan harus bersama-sama memeranginya. Semua sudah komitmen untuk memutus mata rantai kekerasan. Diharapkan tidak ada lagi korban yang harus menghuni rumah perlindungan ini. Masyarakat diminta untuk melapor karena kekerasan bukan aib. Simpson Tanto dari donor agensi Treat and Partners juga sepakat perlindungan harus dimulai dari rumah. Kemen PPA dalam kesempatan ini memberikan bantuan perlengkapan rumah untuk lebih menjadikan rumah perlindungan ini nyaman dan sebagai trauma healing bagi penghuninya. Bantuan tersebut diantaranya alat permainan edukatif, perlengkapan tidur, permainan anak outdoor, peralatan tulis dan bantuan spesifik perempuan dan anak. Kedepan, rumah perlindungan dapat berubah menjadi rumah tempat berkumpulnya komunitas anak dan remaja dan menjadi rumah pencetak generasi masa depan Sumba Timur. Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan.